Seorang makmum wajib niat bermakmum Wajib niat bermakmum Kalau ada orang sholat Tidak niat ikut bermakmum Tapi gerakan ngikut Tapi makmum kagak Maka orang itu sholatnya tidak sah Karena tidak niat bermakmum Kagak niat bermakmum Sebab nanti akan dia mengerjakan perkara Yang tidak disuruh oleh agama Contoh Kita tidak ikut Amrombongan berjamaah Gerakan ikut Imamnya baca kulhu Yang sholat kita baca Suratnya ayat kursi umpama Nah bakal kita diri bengong aja Mau ruku duluan Ketauan gak ikut Enggak ruku Ini ngapa ini enggak ruku Enggak ada yang nyuruh dia diri Diam aja Ini yang bakal menjadi masalah Siapa yang disuruh niat bermakmum ini Artinya niat berjamaah ini Hanya makmum saja Imam Tidak disuruh oleh agama Untuk niat jadi imam Kagak Kayak maghrib tadi tuh Andai saya niatnya Enggak jadi imam Enggak apa-apa Bol Boleh Tapi ganjarannya satu Karena enggak niat Jadi imam Yang diwajibin oleh agama Adalah makmum Kudu niat jadi Makmum Kudu ada makmuman lillahi ta'ala Kudu niat bermakmum Begitu Kudu niat Yang disuruh niat bermakmum ini Yang disuruh niat berjamaah ini Adalah makmum saja Imam Enggak Maka tidak diajarin sholat Kalau mau ngikut orang Pakai nyolek-nyolek Enggak diajarin Mana imamnya dicolek Enggak ada Enggak perlu Nyolek-nyolek Mau orang tu niat jadi imam Kayak mau kagak Kayak jadi dia Lu makmum ke dunia Jadi makmum Nyolek-nyolek Ini dosa Apalagi imamnya Lemah jantung Mati Ya dikisos Begitu Enggak boleh kita Colek-colek Begitu Begitu Makmum saja Apatah lagi Yang kita Colek itu Mantan Makmum Mantan Jadi ada orang Sholat Ketinggalan Masuk masjid Ketinggalan Dua rokaat Maghrib Atau zuhur Ketinggalan Dia Dua rokaat Karena ketinggalan Imam salam Maka dia Diri Menyempurnakan Rokaatnya Kurang dua Ibarat Sholat Duhur Kurang dua Dua Kita ngikut Sama dia Kita colek Kata dia Gue jadi imam Enggak Diajari Nanti Dapat Ganjarannya 54 Tadi Udah Dapat Sama imam Tadi 27 Begitu Sekarang Dicolek 27 lagi 27 Kali 2 54 Enggak Jadi Maka Enggak perlu Nyolek Takbir Aja Yang Kenceng Takbir Yang Kenceng Kalau Pengen Ngingetin Dia Biar Ada Kencengan Suaranya Dia Dia juga Berasa Bila Di Sampingnya Ada Orang Ikut Berasa Urusan Dia Niat Jadi Imam Atau Tidak Itu Urusan Dia Enggak Perlu Kita Colek Colek Itu Kenapa Karena Makmum Diwajibkan Niat Mengikut Baik Itu Pakai Bahasanya Usali Fardul Maghribi Salah Saraka Atin Mustaqbilal Qiblati Adaan Muqtadiyan Lillahi Ta'ala Boleh Usali Fardul Maghribi Salah Saraka Atin Mustaqbilal Qiblati Adaan Jamaatan Lillahi Ta'ala Boleh Usali Fardul Maghribi Salah Saraka Atin Mustaqbilal Adaan Ma'muman Lillahi Ta'ala Boleh Pokoknya Yang penting Mengikut Mengikut Yang Diwajibin Ini Adalah Ma'mum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina Wazidana ilman yanfa'una Qala al-imam wal-muallif rahimahullahu ta'ala Wa naf'ana bihi wa bibarakati ulumihi Wa ghafaru lahu wa lima shaykhihi wa lima shaykhina Amin Halaman Tiga lapa Yang keberapa Arrabi'a An yanwiyal Iqtida'abihi Awil Iqtimama Awil Jama'atan Adapun Syaratsah berjama'at Yang keempat, yaitu bahwa niat oleh makmum oleh seseorang akan mengikut kepada imam awil ibtimama atau niat bermakmum, awil jamaata atau niat berjamaat. Ada pun yang kelimanya, yaitu bahwa sama bersesuaian solatnya makmum dengan solat imamnya makmum. Fala tasihuh solatul kusufi, khalfa solatil maktubati, maka tidak sah oleh solat gerhana di belakang imam solat farduh. Wala tasihuh subhu, dan tidak sah oleh solat subhu, khalfa al-janazati di belakang imam solat janazah. Wala janazatu khalfa subhu, dan tidak sah solat berjamaah di belakang imam solat subhu. As-sadisu an yutabi'ahu, ada pun yang keenamnya, yaitu bahwa mengikut oleh makmum akan imam. Maka jika kau mendahului oleh makmum, atas imamnya makmum, dengan dua rukun fitli, atau terbelakang oleh makmum, daripada imam, dengan dua rukun fitli, atau wilayni yang panjang keduanya, diwayri mudri, tanpa ada kudur, batolat solatuhu, maka batal oleh solatnya. atau terbelakang oleh makmum, dari imam, diudhrin dengan sebab ada hudud, maka dimaafkan sampai ketinggalan daripada tiga rukun towilatin yang panjang. di dalam aturan solat berjamaah ini, kita jangan berpikir ganjaran 27 dulu, itu gampang urusan ganjaran 27, tapi pikirin dulu supaya solat kita esah dulu. karena esah ini adalah fondasi daripada solat kita. pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa syarat-syarat keesahan berjamaah itu jumlahnya ada enam. Dan malam hari ini, kita memasuki pembahasan yang sisanya, yaitu yang keempat, kelima, dan keenamnya. sebab pembahasan nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga, telah kita bedah pada pertemuan sebelumnya. mana yang keempat, syarat sah berjamaah ini sudara, yaitu seorang makmum, wajib niat bermakmum. wajib niat bermakmum. kalau ada orang, solat, tidak niat ikut bermakmum, tapi gerakan ngikut, tapi makmum kagak, maka orang itu, solatnya tidak sah, karena tidak niat bermakmum. baga niat bermakmum. Sebab, nanti akan dia mengerjakan perkara, yang tidak disuruh oleh agama. Contoh, kita tidak ikut merombongan berjamaah, gerakan ikut, imamnya baca kulhu, yang solat, kita baca suratnya, ayat kursi umpama. Lah, bakal kita diri bengong saja, mau ruku duluan. ketahuan tidak ikut, tidak ruku, ini apa ini tidak ruku, tidak ada yang nyuruh dia diri, diam saja. Ini yang bakal menjadi masalah. Siapa yang disuruh niat bermakmum ini, artinya niat berjamaah ini, hanya makmum saja. Imam, tidak disuruh oleh agama, untuk niat jadi imam. kagak. Kayak maghrib tadi tuh, andai saya niatnya gak jadi imam, enggak apa-apa. Boleh. Tapi ganjarannya satu. Karena nggak niat, jadi imam. Yang diwajibin oleh agama, adalah makmum, Kudu niat jadi makmum Kudu ada makmuman lillahi ta'ala Kudu niat bermakmum Begitu Kudu niat Yang disuruh niat bermakmum ini Yang disuruh niat berjamaah ini Adalah makmum saja Imam enggak Maka tidak diajarin sholat Kalau mau ngikut orang Pakai nyolek-nyolek Enggak diajarin Mana imamnya dicolek Enggak ada Enggak perlu Nyolek-nyolek Mau orang tu niat jadi imam Mau kagak Jadi dia Lu makmum kudu niat jadi makmum Nyolek-nyolek Ini dosa Apalagi imamnya lemah jantung Mati Ya dikisos Begitu Enggak boleh kita colek-colek Begitu Begitu Makmum Makmum saja Apatah lagi yang kita colek itu Mantan Makmum Mantan Jadi ada orang Sholat Ketinggalan Masuk masjid Ketinggalan dua rokaat Maghrib atau zuhur Ketinggalan dia dua rokaat Karena ketinggalan imam salam Maka dia diri Menyempurnakan rokaatnya Kurang dua Ibarat sholat Duhur Kurang dua Dua Kita ngikut Amah dia Kita colek Kata dia Gue jadi imam Enggak diajari Nanti dapet ganjarannya 54 Tadi udah dapet Amah imam Tadi 27 Begitu Sekarang dicolek Nyerjari imam lagi 27 lagi 27 kali 2 54 Enggak deh Jadi maka Enggak perlu nyolek Takbir aja Yang kenceng Takbir yang Kenceng Kalau pengen Ngingetin dia Biar ada kencangan Suaranya Dia juga berasa Bila di sampingnya Ada orang ikut Berasa Urusan dia Niat jadi imam Atau tidak Itu urusan dia Enggak perlu kita Colek Colek Itu Kenapa Karena makmum Diwajibkan Niat Mengikut Baik itu Pakai bahasanya Usulifardul maghribi Salah saraka'atin Mustaqbilal kiblati Adaan Muqtadian Jamaatan Lillahi ta'ala boleh Usulifardul maghribi Salah saraka'atin Mustaqbilal kiblati Adaan Jamaatan Lillahi ta'ala boleh Usulifardul maghribi Salah saraka'atin Mustaqbiladaan Ma'muman Lillahi ta'ala boleh Pokoknya yang penting Mengikut 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 Yang diwajibin ini Adalah Makmum Imam Tid Tidak Bila imam Tidak niat Jadi imam Esah Solatnya Dan Sah solatnya Makmum Begitu Esah Cuman Si imam ini Kagak dapet Fadilah Berjamaah Yakni Ganjaran 27 Enggak dapet Karena Enggak niat Jadi Imam Jadi Niat Jadi imam Bagi si imam Hukumnya Sunat Niat Jadi Makmum Bagi makmum Hukumnya Wajib Kecuali Solat Jumat Karena Solat Jumat Ini Solat Yang Wajib Berjamaah Maka Si imam Wajib Niat Jadi Imam Sebagaimana Makmum Wajib Niat Jadi Makmum Berjamaah Wajib Kalau Jumat Jadi Si imam Andai Solat Jumatnya Enggak niat Jadi imam Pastikan Solat Jumatnya Imam Kagak Sah Solatnya Makmum Juga Kagak Sah Kalau Si imamnya Pada Solat Jumat Tidak Niat Jadi Imam Tapi Selain Jumat Dari Lima Waktu Ini Imam Niat Jadi Imam Hukumnya Sunnah Agar Dapat Fadilah Berjamaah Adapun Makmum Wajiblah Dia Niat Jadi Makmum Sehingga Kalau Udah Niat Jadi Makmum Pekerjaan Yang Tadinya Enggak Boleh Jadi Boleh Habis Takbir Imamnya Lagi Duduk Tasyaudawar Dia Turun Kalau Dia Sendiri Enggak Boleh Belum Baca Fadilah Karena Dia Ikut Imam Peraturan Dirinya Ilang Bergabung Pada Peraturan Berjamaah Maka Ketika Imam Tasyaud Awal Kita Langsung Duduk Karena Kita Bermakmum Kepada Si Imam Tuh Begitu Ini Sarat Sarat Berjamaah Begitu Kuduk Tuh Kemudian Yang Kelima Aturan Berjamaah Itu Supaya Sah Wajib Solat Nye Makmum Kudu Sama Susunannya Dengan Solat Nya Imam Apa Itu Susunan Praktek Solat Nya Simak Mum Kudu Sama Dengan Praktek Solat Nya Imam Praktek Nya Gerak Diri Duduk Nya Kudu Sama Walaupun Tidak Sama Status Solat Nya Imamnya Solat Subuh Makmumnya Solat Apa Namanya Umpamanya Solat Sunat Imamnya Solat Terawih Makmumnya Kodos Subuh Itu Hukum Solatnya Enggak Sama Enggak Sama Imam Solat Sunat Makmum Solat Wajib Enggak Papa Sah Yang penting Susunan Solat Kudu Bersesuaian Kudu Sama Sama Itu Gimana Kalau Solatnya Ada Ruku Ada Sujud Solat Makmumnya Kudu Ada Ruku Ada Sujud Begitu Kalau Imamnya Solat Jenazah Enggak Ruku Enggak Sujud Makmumnya Solat Duhur Enggak Ketemu Karena Imam Enggak Ada Ruku Enggak Sujud Makmum Kudu Ruku Kudu Sujud Wang Duhur Ini Kagak Sah Kagak Kenapa Kenapa Enggak Sah Susunan Solat Enggak Sama Susunan Solat Enggak Sama Kalau Susunan Solat Sama Walaupun Status Hukum Solat Berbeda Enggak Pak Imamnya Solat Dohor Makmumnya Solat Subuh Atau Dibalik Imamnya Solat Subuh Makmumnya Kodok Dohor Boleh Boleh Karena Imamnya Ada Ruku Ada Sujud Makmum Juga Ada Ruku Ada Sujud Enggak Apa-apa Seperti Imamnya Solat Kobliya Yang Sering Imamnya Solat Kobliya Kobliya Dohor Kita Pikir Teman Kita Ini Solat Dohor Kita Makmum Amad Dia Enggak Apa-apa Kalau Kita Lagi Solat Kobliya Ada Orang Ikut Amat Kita Enggak Usah Bilangin Tangannya Begini Enggak Usah Namanya Enggak Ngaji Biarin Aja Enggak Apa-apa Enggak Apa-apa Karena Aturan Berjamaah Itu Kudus Sama Susunan Solat Bukan Hukum Solat Enggak Apa-apa Imamnya Solat Kobliya Dohor Makmumnya Solat Dohor Sah Sah Boleh Habis Imam Salam Dua Rukaat Lah Makmum Bangun Baru Dua Imam Belum Solat Dohor Udah Makmum Aja Dia Enggak Apa-apa Bol Bol Boleh Karena Solatnya Sama Solatnya Sama Imamnya Qodosubuh Makmumnya Dohor Mau dibalik Sama Aja Yang mana Aja Imamnya Solat Dohor Makmumnya Qodosubuh Jadi Terus Bagaimana Ketika Sudah Dua Rukaat Makmum Mufar Rokoh Berhenti Jadi Makmum Solat Sendiri Gak Apa-apa Karena Susunan Solatnya Sama Kalau Solat Jenazah Amma Zohor Enggak Sama Susunannya Kagak Ada Rukuh Kagak Ada Sujud Maka Mau Dibolak Balik Kagak Sah Begitu Imamnya Solat Dohor Kitanya Solat Jenazah Enggak Jadi Imamnya Solat Jenazah Kitanya Solat Dohor Enggak Jadi Kenapa Karena Susunan Solat Itu Tidak Sama Termasuk Yang Susunannya Enggak Sama Solat Gerhana Baik Gerhana Bulan Maupun Gerhana Matahari Solat Gerhana Itu Aturan Solat Setiap Rokaat Dua Kali Diri Dua Kali Ruku Kita Baca Wala Dolin Amin Lalu Baca Surat Apa Surat 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 Lagi Baru Baru Ruku Baru Abis Ruku Ini Yang Tidal Sujud Perokaat Begitu Karena Solat Beda Perokaat Dua Diri Dua Ruku Kita Solat Dohor Enggak Boleh Ikut Dia Kita Solat Subuh Kagak Boleh Ikut Dia Susunannya Tidak Sama Sehingga Dari Solat Dari Aturan Solat Yang Nomor Lima Ini Boleh Saja Imamnya Kodo Makmumnya Adaan Enggak Papa Boleh Aja Imamnya Adaan Makmumnya Kodoan Boleh Dohor Asar Apalagi Solatnya Sama Ada Orang Solat Dohor Kita Dohor Kita Punya Utang Dohor Makmum Amadiyah Enggak Apa-apa Karena Susunan Solatnya Sama Sama Mau Ada Makmum Amak Kodo Boleh Mau Kodo Makmum Kepada Imam Adaan Bol Boleh Mau Imamnya Solat Wajib Kitanya Solat Sunat Boleh Mau Imamnya Solat Sunat Kitanya Solat Wajib Boleh Kobliya Ba'ndiyah Yang Tidak Yang Tadi Solat Gerhana Itu Susunannya Bed Bed Beda Jadi Tidak Apa-apa Kalau Ada Kita Lagi Solat Sunat Ada Orang Makmum Amak Kita Tidak Usah Di Omelin Tegor Biar Dia Dapat Ganjaran 27 Meski Habis Begitu Kita Makmum Amin Dia Tidak Apa-apa Boleh Saja Kenapa Karena Susunan Solat Sama Jadi Nazmu Solat Imam Yusawi Ma'an Nazmi Solat Makmum Wa Aksuh Susunan Solat Imam Bersesuaian Sama Dengan Susunan Solat Makmum Sama Sama Yang Tidak Sama Gerhana Sama Janazah Ini Tidak Bisa Tidak Bisa Begitu Artinya Kita Solat Lima Waktu Imam Solat Gerhana Tidak 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 Karena Susunan Solat Tidak Sama Tapi Kalau Kita Solat Lima Waktu Imam Solat Kobliyah Solat Ba'diyah Solat Tahajjud Begitu Imam Kita Isya Makmum Imam Tahajjud Kitanya Isya Jadi Solat Nya Sah Sebab Apa Susunan Solat Nya Sama Kalau Janazah Tidak Bisa Karena Dalam Janazah Tidak Ada Ruku Tidak Ada Sujud Tidak Ada Ruku Tidak Sujud Sehingga Tidak Bisa Imam Salat Jenazah Kitanya Duhur Atau Imam Duhur Kitanya Jenazah Kenapa Tidak Bisa Karena Tidak Ada Kesamaan Susunan Salat Antara Imam Dan Makmum Ini Yang Kelima Yang Keenam Yang Keenam Di Antara Sarat Sah Berjamaah Makmum Kudu Ikut Imam Makmum Kudu Ikut Imam Seperti Seperti Kita Makmum Lagi Tasahud Awal Kita Baru Allahuakbar Aturannya Kita Ini Kalau Salat Sendiri Doi Tidak Baca Fateha Oleh Karena Kita Bermakmum Kita Ilang Aturan Kita Wajib Ikut Imam Duduk Ikut Tasahud Ikut Tasahud Kenapa Karena Kata Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Innama Ju'ilal Imam Liuk Tam Mabih Fa Iza Kabara Fakab Biru Sesungguhnya Imam Itu Diangkat Untuk Diikuti Manakala Imam Itu Takbir Lalu Kita Ngikut Di Belakangnya Tak Takbir Imam Ruku Kita Juga Ikut Ruku Imam Iqtidal Kita Pun Juga Ikut Iqtidal Imam Sujud Kita Pun Juga Ikut Sujud Ini Aturan Nah Di Dalam Berjamaah Ini Pada Syarat Keenam Ini Kudu Mutaba'atul Imam Kudu Ngikut Ama Imam Maka Dikenal Dalam Istilah Solat Berjamaah Itu Ada Namanya Ma'mum Muafiq Dan Ada Namanya Ma'mum Masbuq Kita Harus Paham Kalau Berjamaah Apakah Kita Ini Kategorinya Ma'mum Muafiq Apakah Kita Orang Kategorinya Ma'mum Masbuq Masing-masing Antara Muafiq Dan Masbuq Ada Aturan Yang Diatur Oleh Agama Apa Itu Ma'mum Masbuq Ma'mum Masbuq Itu Adalah Seorang Ma'mum Yang Tidak Punya Cukup Waktu Baca Fatehah Di Belakang Imam Namanya Ma'mum Masbuq Ma'mum Masbuq Itu Ma'mum Yang Kaga Sempet Waktunya Kaga Ada Untuk Baca Fatehah Atau Baca Fatehah Secara Sempurna Ampe Kelar Jadi Yang Namanya Ma'mum Masbuq Itu Ma'mum Yang Kaga Cukup Waktu Untuk Baca Fatehah Sama Sekali Atau Untuk Baca Fatehah Sampai Selesai Kaga Cukup Waktu Namanya Ma'mum Masbuq Contoh Imam Lagi Ruku Kita Masjid Sehingga Kita Takbir Maghrib Bumpama Allahu Akbar Ini Imam Ruku Maka Kita Nggak Ada Kesempatan Waktu Buat Baca Fatehah Maka Kita Ini Namanya Makmum Masbuq Ruku Wajah Karena Imamnya Udah Ruku Atau Imamnya Lagi Baca Ayat Sumalatus Alunna Kita Ikut Allahu Akbar Kita Baca Fatehah Bismillah 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 Imam Ruku Ini Namanya Nggak Cukup Waktu Untuk Baca Fatehah Ampe Kelar Nggak Keburunya Seayat Doang Ini Ini Juga Namanya Makmum Masbu Yang Kayak Begini Ikut Imam Aja Imam Ruku Langsung Ruku Walaupun Baru Bismillah Atau Baru Separo Baru Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Imam Ruku Daruku Aja Begitu Karena Kita Telat Ikut Telat Ikut Masbuk Itu Makmum Yang Telat Ikut Sehingga Untuk Baca Fatehah Kagak Cukup Waktunya Kagak Cukup Walaupun Jadi Masbuk Nya Secara Sengaja Ngaja Sengaja Ngaja Dia Jadi Makmum Masbuk Sengaja Enggak Apa Walaupun Sengaja Kalau Waktunya Enggak Cukup Buat Baca Fatehah Ya Namanya Makmum Masbuk Mau Disengaja Mau Kagak Yang Sengaja Itu Gimana Biasanya Taraweh Imamnya Udah Ula Dolin Masih Kipas Kipas Saja Mana Orangnya Ngaji Lagi Malam Ini Juga Begitu Dia Kipas Kipas Saja Pas Imamnya Baca Surat Udah Mau Kelar Suli 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 Allah Ada Enggak Yang Yang Mana Orangnya Itu Namanya Masbuk Bisa Disengaja Enggak Papa Enggak Enggak Papa Siapa Allahu Akbar Udah Bar Anin Naim Daruku Enggak Baca Pateha Karena Jadi Makmum Masbuk Tentu Ganjarannya Dikit Enggak Kayak Ikut Dari Awal Beda Ikut Di Tengah Itu Dikit Ada Orang Tadinya Musuhan Pas Udah Akhir Akur Jadi Menteri Ya Gajinya Dikit Begitu Karena Udah Di Ujung Ikutnya Namanya Menteri Masbuk Hah Apanya Tapi Enggak Dari Awal Enggak Sama Nih Yang ikut Dari Awal Udah Banyakan Untungnya Proyeknya Udah Banyak Begitu Itu Begitu Jadi Yang ikut Takbir Awal Dengan Imam Lebih Banyak Gak Ada Cerita Yang ikut Di Akhir Banyak Tuh Gak Ada Dikit Begitu Namanya Mak Mumas Bu Tidak Cukup Waktu Untuk Baca Fatehah Atau Untuk Baca Fatehah Sampai Kelar Itu Namanya Makmum Yang Kayak Begini Nih Udah Ikut Tanya Mas Bu Termasuk Imam Nya Lagi Sujud Jangan Diri Aje Kalau Solat Imam Lagi Sujud Udah Diri Aje Ngobrol Mainin HP Ntar Aje Nunggu Diri Mana Ngaji Lagi Yang Kayak Begitu Orangnya Ini Enggak Bener Lagi Sujud Udah Takbir Aje Langsung Ikut Sujud Cuman Rokaat Enggak Dapet Begitu Begitu Imam Nya Lagi Yang Tidal Ya Ikut Aje Allah Akbar Tidal Imam Nya Lagi Dudukan Dari Dua Sujud Karena Berjamaah Itu Mutabatul Imam Ngikut Imam Ikut Aje Enggak Pak Ikut Imam Begitu Kecuali Imam Nya Lagi Tashahud Akhir Kakinya Udah Kelihatan Tawaruk Udah Empat Ibarat Dohor Dan Kita Berdua Ada Temannya Kalau Kita Berdua Apalagi Bertiga Itu Enggak Usah Kita Ikut Imam Ganjarannya Dikit Udah Di Ujung Kita Diri Aja Sampai Dia Salah Udah Salam Teman Kita Suruh Komat Baru Kita Solat Ganjarannya Gede Tapi Kalau Kitanya Sendiri Doang Mau Kaga Ada Temannya Enggak Dapat Biar Di Ujung Gak Tate Berjama Aja Karena Kitanya Kagak Ada Temannya Enggak Ada Itu Begitu Janjinya Ditas Nah Jadi Makmum Ada Dua Ada Makmum Masbuk Dan Ada Makmum Muafiq Apa Itu Makmum Muafiq Makmum Muafiq Itu Adalah Makmum Yang Cukup Waktu Untuk Baca Baca Fateha Sampai Kelar Waktunya Cukup Cuman Bengong Jadi Enggak Cukup Namanya Makmum Muafiq Begitu Makmum Muafiq Itu Adalah Makmum Yang Cukup Waktu Buat Baca Fateha Andai Tidak Ada Uzur Uzur Itu Salah Satunya Bengong Begitu Andai Tidak Bengong Bengong Ini Kenapa Hanyut Dengan Suara Imam Begitu Imamnya Merdu Banget Suaranya Enak Jadi Dia Kebawa Enaknya Imam Katanya Imam Ini Namanya Imam Sudais Jadi Enak Biasanya Imam Sadis Kagak Enak Imam Ini Mah Sudais Imam Masjidil Haram Enak Jadi Ola Dolin Amin Kita Dengerin Aja Dia Baca Surat Enak Merdu Banget Kori Imamnya Kori Pas Imamnya Sumalatus Alunna Kata Kita Waduh Belum Baca Fatehah Ingat Tuh Disitu Ini Kalau Enggak Bengong Dia Baca Fatehah Cukup Enggak Ini Cukup Cuman Gara Gara Dia Larut Amah Merdunya Imam Kaga Cukup Ini Namanya Makmum Muafiq Namanya Yang Kayak Begini Namanya Makmum Muafiq Satu Makmum Muafiq Jadi Makmum Muafiq Itu Makmum Yang Kaga Cukup Waktu Untuk Untuk Baca Yang Cukup Waktu Untuk Baca Andai Tidak Bengong Satu Dua Makmum Yang Cukup Waktu Untuk Baca Fatehah Andai Tidak Cepat Imamnya Andai Tidak Cepat Sementara Dia Lambat Bacanya Terawih Terawih Kalau Terawih Itu Imamnya Cepat Banget Imamnya Cepat Dan Tidak Bisa Diomelin Imam Yang Cepat Ini Enggak Bisa Disalahin Kenapa Enggak Bisa Disalahin Pesenan Makmum Pesenan Ini Yang Ngaji Aja Kita Tanya Kalau Salat Tarawih Pengennya Lambat Apa Cepat Tuh Yang Ngajinya Aja Pengen Cepat Apalagi Yang Tidak Ngaji Tuh Begitu Maka Imam Cepat Tuh Pesenan Makmum Jadi Jangan Disalahin Imamnya Cepat Mana Udah Cepat Bacaannya Surat Pendek Kulhu Kulhu Dikebut Ini Bagaimana Jadi Allah Waladhalin Amin Waduh Rakat Dua Kulhu Kata Kita Kita Baru Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ruku Imam Kalau Kaga Ngebut Mucuk Cukup Gara Gara Ngebut Kaga Maka Kita Ini Namanya Makmum Muafiq Apa Aturannya Makmum Muafiq Kaga Boleh Ikut Imam Kaga Boleh Ikut Imam Kudu Ikut Susunan Sholat Dia Ampe Tiga Rukun Yang Panjang Enggak Boleh Ikut Imam Tapi Ikut Susunan Sholat Dia Dima Afin Sampai Tiga Rukun Yang Panjang Kaga Ngikut Imam Si Muafiq Mana Rukun Panjang Satu Ruku Dua Sujud Pertama Tiga Sujud Kedua Selingannya Ada Dua Ada Iktidal Itu Rukun Pendek Enggak Masuk Hitungan Habis Rukun Ini Jangan Dihitung Baru Satu Dengan Ruku Iktidal Tetap Satu Uang Rukun Pendek Sujud Rukun Panjang Dihitung Baru Baru Duduk Antara Dua Sujud Rukun Pendek Jangan Dihitung Baru Dua Sujud Kedua Rukun Panjang Baru Dihitung Tiga Tiga Ini Patokan Tiga Ini Patokan Bagaimana Patokannya Begini Kita Yang Pertama Dulu Bengong Bengong Dulu Imamnya Kori Merdu Hanyut Ama Suara Enaknya Imam Sumalatus Aluna Waduh Belum Baca Fatehah Maka Kita Namanya Makmum Muafiq Yang Model Begitu Kalau Enggak Bengong Cukup Gara-gara Bengong Tidak Cukup Gara-gara Bengong Maka Imam Ruku Biarin Kita Kudu Baca Fatehah Kalau Kita Ikut Ruku Solat Kita Enggak Sah Kalau Kita Ikut Ruku Kita Enggak Boleh Ikut Ruku Terus Terus Aja Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Imam Yadidal Biarin Terus Aja Imam Sujud Kita Udah Walad Dolin Yaudah Kita Ruku Kita Samil Ikut Aja Di Belakang Kayak Begitu Enggak Apa Rakaat Masih Dihitung Asal Tidak Ketinggalan Tiga Rukun Yang Panjang Kita Masih Dihitung Rakaat Rakaat Walad Dolin Imam Samil Allah Enggak Apa Rakaat Kita Dapat Kita Walad Dolin Imam Nelagi Sujud Pertama Artinya Abis Dolin Kita Ruku Kita Ruku Imam Sujud Pertama Masih Dihitung Rakaat Kita Walad Dolin Atau Kita Ruku Imam Lagi Duduk Antara Dua Sujud Enggak Apa Begitu Kita Walad Dolin Atau Kita Ruku Imam Lagi Sujud Kedua Enggak Apa Tapi Kalau Udah Bangun Palanya Dari Sujud Kedua Rakaat Enggak Ditu Imam Udah Bangun Dari Sujud Kedua Diri Kedua Kita Masih Sirotol Masih Sirotol Masih Sirotol Fateh Hanya Belum Kelar Maka Kita Ini Rakaat Zong Solat Nyesah Ini Baru Satu Imam Udah Dua Gara Gara Kita Ketinggalan Tiga Rukun Yang Panjang Zong Rakat Atau Imam Udah Udah Ngangkat Palanya Dari Sujud Kedua Duduk Tasahud Awal Kita Masih Ghoir Maghubi Imam Allah Akbar Tasahud Awal Namanya Ketinggalan Tiga Rukun Maka Ghoir Maghubi Nya Enggak Jadi Langsung Duduk Ikut Tasahud Rakaat Zong Yang Kita Itu Begitu Rakaat Kenapa Karena Kita Makmum Muafiq Kita Harus Tahu Status Itu Kedua Imam Yang Ngebut Kayak Taraweeh Gitu Mana Bacanya Kuluhu Lagi Kita Baru Ar-Rahmani Rahim Imam Udah Kita Ikut Ruku Udah Kaga Ada Ganjaran Taraweeh Yang Kayak Begitu Ingat Ingat Begitu Maren Maren Maka Kata Nabi Banyak Yang Taraweeh Enggak Dapat Ganjaran Apa-apa Cuman Capek Doa Karena Enggak Ngerti Aturan Berjamaah Begitu Kalau Imam Yang Ngebut Kayak Taraweeh Maka Dia Baca Fatehah Nya Jangan Nunggu Imam Waladolin Jangan Jangan Kalau Kita Udah Tahu Dari Awal Wah Imamnya Pak Anu Udah Kebaca Emang Dia Muda Biasa Ngebut Emang Dia Supir Batak Ngebut Begitu Kalau Imam Ini Ngebut Maka Kita Baca Fatehah Ketika Imam Ar-Rahmani Rahim Gitu Atau Ketika Imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ayat 2 Kita Langsung Bismillah Bismillah Ngikut Di Belakangnya Jangan Nunggu Kelar Fatehah Imam Kalau Imamnya Bakalan Ngebut Jadi Ketika Imam Kufwan Ahad Kita Udah Kelar Fatehah Namanya Makmum Udah Ngaji Yang Kayak Begini Namanya Makmum Ngaji Jadi Sholat Itu Bukan Nunggang Nungging Doang Ada Aturannya Dari Mana Gue Terawih Padahal Kagak Emang Gak Pernah Baca Fatehah Dia Begitu Agak Menruku Aja Lagi Fatehah Belum Kelar Padahal Makmum Bukan Masbuk Dia Muafiq Begitu Itu Begitu Kita Ingat Ingat Itulah Faedah Panjang Umur Dan Ngaji Supaya Kita Benar Kedepan Jangan Mikirin Mundur Puyang Udah Cak Acakan Udah Itu Dulu Udah Pusing Mundur Gim Mau Dimundur Begitu Begitu Jangan Juga Nyalain Guru Ini Guru Baru Ngajarin Begitu Orang Ajarannya Dari Sebelum Kita Lahir Udah Ada Ngapa Kita Gagak Ngaji Dari Dulu Oh Baru Dapet Iya Baru Dapet Kan Dari Dulu Ajarannya Kita Disuruh Ngaji Tolab Tolab Bulan Ilmi Farid Datun Ngaji Itu Wajib Buat Apa Ngesahin Ibadah Biar Ibadah Kita Ini Sah Begitu Begitu Apalagi Makanya Kalau Berjamaah Kita Jangan Nyari Ganjaran 27 Nyari Benar Dulu Baru Ngomongin Upah Tapi Kerja Kita Biar Benar Dulu Biar Protap Sesuai Dengan Prosedurnya Aturannya Ini Yang Kita Harus Pahami Jadi Bagaimana Kalau Makmumnya Duluan Imam Ngeduluin Kalau Ngeduluin Imamnya Takbir Imamnya Belum Takbir Soli Duluan Ini Batal Solatnya Kalau Ngeduluin Satu Rukun Enggak Sengaja Enggak Apa Imamnya Sujud Dia Udah Duduk Aja Loh Imam Masih Sujud Juga Ya Udah Gak Apa Ini Tunggu Aja Diduduk Tunggu Aja Enggak Apa Enggak Usah Balik Lagi Juga Enggak Apa Kalau Cuman Satu Tapi Kalau Ketinggal Ngeduluin Dua Rukun Fi'li Batal Solatnya Imamnya Masih Diri Dia Sudah Sujud Aja Imam Pasti Bakal Sujud Nih Potong Kuping Gak Gak Sujud Ya Allah Biar Luda Taham Juga Begitu Begitu Makmum Gak Bener Imamnya Aja Baru Sumalatus Aluna Dia Sedakep Udah Turun Aja Nih Pasti Imam Bakal Rukuk Nih Begitu Ntar Dulu Sabat Ntar juga Imam Rukuk Baru Ikut Uang Sarat Keenam Kudung Nih Itu Menamanya Ngedului Ntar Dulu Ngikut Ampe Salah Biar Imam Dua Kali Dulu Baru Kita Salah Begitu Itu Imam Baru Sekali Aja Udah Main Sambra Aja Assalamualaikum Udah Assalamualaikum Aja Mau Kemana Aku Tiaturan Biar Dua Kali Dulu Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Baru Kita Salah Kalau Belum Dua Kali Jangan Imamnya Juga Kudu Ngaji Imamnya Kencengnya Sekali Makmumnya Ngaji Kan Repot Assalamualaikum Warahmatullah Makmumnya Nunggu Nungguin Aja Lama Ini Imam Kok Salam Kudua Ini Lama Lama Gue Salam Juga Di Intip Udah Keluar Lagi Ngopi Aja Di Warung Belakang Ini Kan Gagak Bener Imam Yang Kayak Begini Jadi Imam Salam Dua Duanya Kencang Begitu Udah Dua Kali Imam Baru Kita Salah Jangan Baru Sekali Disamber Sahabat Ini Ada Aturannya Begitu Makmum Kudu Ikut Imam Imam Sholat Lebaran Lupa Takbir Yang Lima Rakaat Duanya Yaudah Gak Usah Baca Makmum Nya Gak Usah Ditambih Gak Usah Orang Sunnah Hayat Gak Usah Susud Sahwi Juga Imam Pakai Susud Sahwi Batal Sholat Begitu Ini Ada Aturannya Kalaulah Kita Ketinggalan Imam Seperti Lambat Bacaan Kita Sementara Imamnya Cepat Dimaafin Enggak Ikut Imam Ketinggalan Ampe Tiga Rukun Lihat Aja Kita Oh Kita Bengong Atau Kita Ragu Kayaknya Gue Belum Baca Pate Hada Begitu Baca Pate Hada Begitu Begitu Ingat Kalau Kita Pudha Wala Dolin Amin Ruku Imam Belum Sampai Pada Sujud Kedua Diangkat Rakaat Kita Dapat Tapi Kalau Sampai Imamnya Sujud Kedua Diangkat Rakaat Enggak Dapat Itu Inilah Sarat Sarat Berjamaah Yang Tersisa Sesudah Pertemuan Yang Lalu Ada Yang Ditanya Mungkin Dari Materi Ini Atau Diluarnya Sebelum Doa Dipersilahkan Wallah Baik Wa Alaikum Salam Ia Ia Beko Rebuna memintakan ampun dosa Hai itu diwajar boleh boleh saya enggak papa mau tidur bagus biar tidurnya didoain malaikat bangun tidur boleh Hai sama-sama Hai 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 biasanya itu makhluk itu rapat kedua banyak puluh kita ini ya kalau umpamanya imamnya enggak ngebut karena kita berangkat dari bengong begitu sehingga imamnya ruku ya kita baca fatih hampir kelat imam udah ruku wang kita bukan masbuk iya artinya kita mau kita muafik makanya ukuran muafik dan masbuk itu ukurannya cukup waktu untuk untuk baca fatih ha begitu ukurannya jadi karena imamnya suratnya pendek jadi enggak cukup kitanya betul enggak cukup enggak cukup udah pendek ngebut lagi nih bagaimana kalau begini kita tugasnya kelarin fatih itu yang dikitabnya tadi itu atau ketinggalan oleh si makmum dari imam disebabkan udur seperti lambat bacaan makmum artinya seperti cepat bacaan imam sehingga kita kakak keburu baca fatih ha maka dimaafkan enggak ikut imam untuk ngelarin fatih ha sampai batas tiga rukun yang panjang kelarin aja biar imam ruku biarkan imam ruku kita terus saja ngikut di belakang aja pas imam sami Allah kita berwarna dolin ya enggak papa kita ruku aja aturannya kayak begitu sama-sama Allah Allah hai 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik imam masbuk imam masbuk imam masbuk pada saat imam sudah dulu baru masuk belum sempat membaca fatih ha maksudnya di maafkan tidak membaca fatih ha atau ada waktu yang mempengaruhi iya jadi imam ini menanggung makmum ini kenapa orang kurang mau jadi imam karena bahasanya imam itu domin menanggung makmum dikata nanggung dosa makmum inilah penyebab orang kagak mau jadi imam gara-gara nanggung dosa makmum sian imam makmumnya banyak banget mana orang Indonesia lagi mancing mulu dosanya banyak banget kasihan imam tuh bukan itu nanggung fatih ha makmum yang kagak keburu Hai bila mana makmum ini masbuk seperti kufuan ahad kita baru ikut Allahu Akbar imam ruku ini bagaimana makmum makmum enggak papa enggak baca fatih ha terwakili oleh fatih ha imam karena anda masbuk itu begitu jadi enggak baca fatih ha kenapa inilah keuntungan berjamaah yang tadinya ada jadi hilang yang tadinya enggak ada juga bisa jadi ada begitu gara-gara berjam berjamaah maka kalau imamnya udah ruku ya udah kita ruku aja tapi kalau kita masih keburu fatih ha jangan doa iftitah contoh imamnya baca wal asri kita baru ikut abisul dolin baru Allahu Akbar ini imamnya wal asri atau al-hakum kita kalau udah surat begini ini dan udah ketahuan suratnya jangan eh doa iftitah langsung fatih ha aja sekeburunya kalau kita doa iftitah dulu kita terhukum Hai untuk baca fatih ha begitu karena kita baca diptitah padahal tugas kita buniptitah tapi fatih ha contoh dohor bisa saja imam itu enggak doa iftitah imamnya begitu langsung ngajoloh akbar bismillah wadolin amin mana suratnya pendek lagi begitu inak atau inak begitu lah kita udah kita begitu kita baru juga kelarwa anamil muslimin lah imam ruku bisa terjadi ini bagaimana enggak apa-apa karena kita muafiq ikut dari awal kita ikut dari awal kalau imamnya kaga begitu tuh cukup kita baca 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 fatih ha cuk cukup imamnya ninggalin surat begini ninggalin doa iftitah begitu bisa aja jadi ya kita baca fatih ada baca fatih nggak apa-apa dia ruku-ruku aja begitu jadi kau ketinggalan ya nggak apa-apa gitu kayak begitu sama aja nih kalau ngomongin berjamam kita lagi sujud ragu lagi sujud tadi gua baca fatih apa kagak ya makmum kita tadi gua baca fatih apa kagak itu imam salam nambah satu walaupun ikut dari awal imam salam nambah satu lah nanti kata orang gua selima rokat jangan kata orang kata Allah kata Rasul harus ikut agama orang mau kata apa ke terserah penilaian orang yang penting penilaian Rasulullah ajaran kalau ragu begitu atau yakin pas hujud tadi gua kagak baca fatih habis imamnya merdu banget lagi sujud kan bisa terjadi begitu ini bagaimana udah tidak balik lagi nggak bisa wong kita makmum nggak salat sendiri kalau salat sendiri ya balik lagi begitu nah nanti imam salam tambah satu imam salam karena kita rekaatnya kurang satu zong tadi yang nggak baca fatihah zong yang dimaklumin baca fatihah itu makmum masbuk jadi ditanggung oleh fatihah imam imamnya ditanggung itulah yang disebut imam nanggung makmum maksudnya nanggung fatihah makmum yang kagak keburu sama sekali atau kagak keburu ampe kelar kayak tadi tuh baru juga iya kan ngastain imamnya baru kok emang ikutnya udah ada di ujung begitu sudah surat begitu gitu tapi kalau kita ketahuan imamnya sudah surat juga panjang kayak di Mekah begitu suratnya panjang banget kita udah titah aja keburu tuh ya udah fiib titah dulu udah baru surat baru fatihah kayak begitu kita lihat aja pokoknya makmum ini harus ngintip ngintip imam siapa ini imamnya ini cocok nih ngebut nih begitu akhirnya kayak begini kita bisa keukur jadi kita harus bisa tahu sebagai kita makmum ini aturan-aturan dari solat berjamaah yang mengikat pada kita diatur jadi kita tahu mana kita ini apakah makmum masbuk apa kita begitu kita harus tahu kedudukan itu agar supaya Hai kita Hai memahami aturannya bagaimana kita ini begitu makanya kayak taraweh itu yang menurut kita gua meyakin dah kalau terakhir aku nggak berkeburu begitu kalau yang saya lakukan sehingga saya selalu imamnya udah Maliki Yomidin baru Bismillah jadi imam wala dolin ya amin ya kita ikut amin melanjutin aja fatihahnya nggak papa jadi kita kelar wala dolin imam imam kufanahad pas begitu makmum itu harus ngerti supaya dia sholat itu mengikuti tuntunan dan aturan yang ada buang lebih jangan kira Allah 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 Hai nilai sebetulnya jawabannya bersama-sama Hai ngomong jadi misal apa-apa saya yang salah, mahmun. Iman sholat kebenaran. Terjadinya pada sholat, dohon, menggulasa. Yang ini terjadi pada sholat kegagalan batang, batang-batangnya. Terjadi, sering ini terjadi. Kami akan menjadi mahmun. Ketika mahmun ini ketika sholat habis sudut, biasanya itu sholat. Ketika berdiri persenangan, dia akan mencapai Allah Warta. Sudah langsung ke sudut, dia akan mencapai Allah Warta. Dan setelah ternyata ke sudut yang berdua, mereka berkata, Allah Warta. Ternyata di belakangnya, supama kan kata-kata. Semua kata-kata kata-kata itu. Adik yang tua, ayah saya, ayah saya, ayah saya, yang kira-kira pas naik, kebunuhkan 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 kebunuhkan. Baru kita kebunuhkan kebunuhkan, dia langsung kebunuhkan kebunuhkan kebunuhkan. Saya baru kebunuhkan kebunuhkan, baru iya akan mengayangkan selesai, dia sudah berpunuhkan. Oh iya, ini namanya Mas Buk, kalau sudah ketemu begitu tuh. Mas Buk. Mas Buk. Enggak ikut dari pertama dong di rakaatnya itu. Dia ikut itu udah di tengah. Iya betul, betul. Jadi begini, begini. Jadi yang disebut pertama tuh, saat diri dari pertama. Dia kan enggak, contoh yang tadi tuh, contohnya. Kita bengong. Kita bengong. Pas Imam Sumalatus Aluna, baru kita ingat. Belum baca, Maka kita namanya makmum. Makmum. Muafiq. Maka kita baca fatihalah. Dihukum oleh agama, kudu baca fatihah sampai kelar. Begitu intinya. Maka kita baca fatihah. Imam Ruku biarin, Sami Allah biarin. Artinya kita terus aja fatihah. Imam Sujud, pertama biarin. Imam dudukan antara dua sujud, baru walad dolin kita. Baru walad dolin. Ya kita Ruku. Nah, Imam dia diri. Baru Ruku dia sujud kedua, dia diri. Pas kita bangun dari sujud kedua, pas diri, Imam Ruku. Kan itu yang ditanya dia. Begitu. Ini bagaimana? Namanya kagak keburu. Untuk baca fatihah, waktunya enggak ada. Ini namanya Mas Bo. Pas diri, Imam Ruku. Ya udah, Ruku aja. Kenapa? Karena kita enggak ada waktu buat baca fatihah. Karena pas kita diri, Imam udah Ruku. Ya udah, Ruku aja. Begitu. Jangan baca fatihah lagi. Ruku aja kita. Gitu. Iya. Karena kita enggak ikut dari awal. Dari awal dirinya Imam. Itu bisa saja terjadi. Makanya pertama dia muafiq. Eh, rakat dua. Dia masbuk. Kasus dia. Makanya kita harus tahu. Kita ini muafiq apa masbuk. Begitu. Ini yang dia harus pahami. Status dia tuh. Maka ketika dia diri. Lah, Imam udah Ruku. Ini bagaimana ini? Ya udah Ruku aja. Enggak apa-apa. Itu bisa saja terjadi kayak begitu. Bisa saja terjadi. Kayak begitu. Bisa. Terjadi. Ini dalam berjamaah itu diatur. Yang penting kita jadi makmum nih. Harus paham. Apakah kita ini masbuk. Apakah kita ini muafiq. Kalau Imam enggak begitu banyak diatur. Begitu. Kenapa. Wong dia kagak niat jadi Imam aja. Enggak. Enggak. Begitu. Bol. Boleh. Ganjarannya cuma natu doang. Begitu. Kalau niat jadi Imam udah 27 dia. Itu kayak begitu. Aturannya. Jadi kita harus pahami. Betul. Begitu. Di dalam aturan-aturan baca. Enggak apa-apa ya. Seperti tadi bacaannya lambat. Atau kondisi dengkulnya udah kotek-kotek. Mau bangun aja susah. Pas sudah diri Imam Ruku. Kan bisa terjadi. Yang kayak begitu. Maka kita harus bisa fahami dan kita bisa maklumi. Enggak apa-apa. Yang penting kita tahu posisi kita lagi jadi apa. Kurang lebih kayak begitu. Ngingetin Imam gimana. Oh. Sebetulnya. Yang namanya Imam itu harus mengerti makmum. Itu bukan ngingetin Imam. Imam kita nggak bisa itu. Wong kita ngingetinnya calon Imam berarti. Belum Imam. Kalau Imam susah kita ngingetin. Batal sholatnya. Karena kita jadi makmum. Ini calon Imam tinggal dibisikin aja. Begitu Imamnya. Imam ini sholatnya yang rada lambat aja. Karena ini banyak yang sepuh-sepuh. Kata Imam baik. Rakat pertama saya baca surat Al-Baqor sampai kelar. Begitu. Ya boleh aja. Artinya yang namanya Imam itu kudung ngerti makmum. Begitu. Kudung ngerti makmum. Begitu. Imam itu begitu. Supaya dia benar dalam berjawab. Begitu. Wallahuaklam. Sudaya. Kita baca fatihah ini ada wakaf daripada hamba-hamba Allah. Warga besar. Al-Baqor. Al-Baqor. Dan sekitarnya. Ini pertama dari Ustadz Yunus. 500.000 rupiah. Pahlanya untuk almarhum Bapak Musriah bin Haji Asir. Almarhum Haji Sohib bin Adam. Almarhum Asiyah binti Ahmad. Almarhum Marsiyah binti Oyat. Ini juga dari atas nama almarhum Bapak Musriah rupiah. 50.000 rupiah. Sadman Surdin 50.000. Umi Susah 50.000. Kaisa Zalfa 50.000. Sabi Adami 50.000. Zaini Abdullah 50.000. Bang Kimong 50.000. Bang Pepen 50.000. Ustadz Musliman 50.000. Haji Azwin 50.000. Haji Hasbi 50.000. Ini juga ada lagi dari Ustadz Yunus 100.000. Bapak Uda Uni 250.000. Haji Hasbi 50.000. Umay Haji Hasbi 50.000. Bapak Anang 50.000. Bang Muslim 50.000. Pembian Dura 150.000. Baca Fatihah mudah-mudahan wapak-wapaknya. Hamba Hakk Allah ini diterima oleh Allah. Diganti berlipat-lipat ganda. Diberikan rezeki yang dua. Yang halal. Yang barakah. Allah lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya. Allah sehatkan dohir batinnya. Allah kubur hajat dunia. Hajat akhiratnya. Anak keturunannya. Menjadi hamba-hamba Allah yang tinggi derajatnya. Yang solehin dan solehat. Yang di pendidikan dapat ilmu yang manfaat. Yang bekerja dapat pekerjaan yang barakah. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada al-marhum. Al-marhumah semua yang beriaw. Beriaw niatkan. Kubur mereka menjadi rawatuh min riadir jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya. Allah muliakan di alam barzakhnya. Allah semangin di alam barzakhnya. Allah curahkan limpahan, ampunan, rahmat dan keriduan di alam kuburnya. Yang ditilkan niat wa ta'abat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengisi waktu antara maghrib dan isa. Dengan menentu ilmu yang manfaat. Allah beri kita rezeki yang makin barakah. Ilmu yang barakah. Usaha yang barakah. Keluarga yang barakah. Teman-teman yang barakah. Lingkungan yang barakah. Allah beri kita semuanya barakah dunia. Barakah akhirat. Arabi narapateham.